Anang Hermansyah dan Asanti kompak bakal adakan besar-besaran acara bukak puasa bersama Fuji Utami dan Torik di kediaman Asanti. Anang dan Asanti terlihat kuduanya kompak undang Torik dan Fuji di kediamannya bakal diadakan besar-besaran dan mewah di acara bukak bersama nantinya. Selain itu seperti yang kita ketahui baru-baru ini selegram Fujianti Utami mengaku sempat didekati seorang pria yang tidak dikenalnya. Tidak hanya didekati, pria misterius itu bahkan menciptakan lagu khusus untuk adik Fadli Faisal ini. Karena merasa tidak kenal, Fuji tidak memberi respon berlebihan. Ada cowok, dekatin Uti, tapi Uti merasa ini enggak dekat ya. Dia ngedekatin Uti, tapi Uti enggak welcomeh, kata Fuji dikutip dari Februari, Queen, 0521 pada Kamis, 28 Maret 2024. Menariknya, cover lagu tersebut menggunakan foto Fuji dan teman prianya itu. Terus dia bikinin aku lagu, terus cofernya itu jadi kita pernah foto bareng, selfie gitu, jadi mata aku sama mata dia, terus dijadiin cover, sambungnya. Fuji tidak mengetahui lagu tersebut diciptakan terinspirasi darinya. Lebih mengejutkan, si pria mengaku bahwa telah berpacaran dengan Fuji. Fuji yang mengetahui hal itu tak ingin menggubris si pria. Dia hanya menertawakan pengakuan si pria kepada orang-orang. Jadi selama ini lagu itu sudah ada, dari sebelum almarhumah Kak Vanes, tapi dia enggak pernah kasih tahu, terus dia bilang ke orang-orang kita pacaran, aku ketawa aja, ungkapnya. Belakangan terungkap sosok pria yang dimaksud Fuji. Ia adalah Dimas Jabing. Dimas Jabing telah mengunggah lagu berjudul Memeris di Spotify sejak 2022 lalu. Kini, lagunya mulai jadi sound viral di TikTok sejak dipromosikan oleh Fuji. Fuji sempat meminta maaf kepada Jabing lantaran tidak mengetahui perihal lagu tersebut. Fuji pun memuji suara teman lelakinya itu. Gua minta maaf ya Bing, kita berteman ya Bing. Bing ternyata suaramu bagus Bing, katanya. Belum diketahui pasti sosok Dimas Jabing. Diduga, akun Instagramnya bernama Dimas Erfim. Akun tersebut memiliki 3.868 pengikut. Melalui beberapa unggahan di Instagram story Dimas Jabing terlihat mempromosikan lagu barunya. Dia sempat berterima kasih karena lagunya telah didengar 13.000 kali. Pada unggahan lainnya, pemilik akun mendapat komentar yang meminta agar dia memperlihatkan wajahnya, selain itu Nimas Ratu Rafa mendadak jadi pusat perhatian setelah kedapatan jalan bareng Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam di sebuah pusat perbelanjaan ternama di Jakarta. Apakah mereka sudah pacaran? Mungkin iya, mungkin juga masih proses pendekatan. Yang pasti beredar rekaman video Ratu Rafa sedang menonton pertandingan antara tim sepak bola Indonesia melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pekan lalu. Tak hanya itu, keduanya juga tertangkap kamera sedang jalan bareng di mall. Asnawi tampak mengenakan suya terhitam, celana pendek, dan masker. Sementara wanita di sebelahnya yang diduga Ratu Rafa berjalan berdampingan dengannya. Desas-Desus menyebutkan adanya hubungan spesial di antara mereka. Ratu Rafa lahir di Tangerang 1 Juli 2005. Ia memulai karir keartisan sebagai penyanyi yang tergabung dalam girl band Jakarta 48 sejak April 2019 hingga November 2020. Setelah itu ia tampil berakting di depan kamera. Seperti membintangi seri Janet E. Jamilah dan kemudian beradu akting dengan Brian Domani.